selamat menikmati teman-teman sekalian banyak saudara-saudara kita ya kan family kita juga yang pergi melaksanakan haji kebaitullah dan mari kita doakan semoga mereka menjadi haji yang mabrur amin amin ya rabbal alamin rasulullah s.a.w bersabda haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga jadi semoga haji kita dimabrurkan adalah Allah s.w.t diterima oleh Allah s.w.t sehingga tidak ada balasan lain kecuali syurganya Allah s.w.t baik guys kali ini kita akan reaksi sebuah video disini ada land premium hotel tabung haji penginapan jemaah haji malaysia kita nak tahu macam mana penginapan jemaah haji malaysia yang ada di mecca al-muqarrama ataupun di madina al-munawarah tapi disini khusus untuk mecca kalau tak sila jom kita tengok videonya guys saya penasaran juga karena masa itu saya dah tahu jugalah macam tu kan masa kat sana tapi sekarang mungkin berbeza lah dengan masa itu sebab dah lama kan nah jom kita tengok videonya let's go nah ini pemandangan di hadapan jalan masuk ke nah ini dia pemandangan daripada hadapan nah dekat sini juga ada kemudahan untuk post laju bagi menonton nah ini kelasannya di bagian bawah lip begitu ramai amin simon ya like, share, komen, subscribe guys oke wow bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya berada di bagian hadapan hotel tabung haji ini dia yang dikenali sebagai land premium hotel tabung haji ini saya dudukkannya di sini iaitu satu-satu kawasan yang didiami oleh jamaah-jamaah haji dari Malaysia ini kat mana eh ini pemandangan daripada hadapan dan di depan itu ada bendera Malaysia saya tak tahu ni dia kat mana saya nak tengok dekat google map dulu guys ya oke guys sudah ketemu ni ya dan disinilah dia guys ya oh dekat dengan Masjidil Haram lah nih oke berarti ini arah mana ya guys ya saya saya agak-agak oke the clock tower berarti oh ataysir ini berarti ya guys ya oke oke dan disinilah hotelnya lumayan besar guys inilah hotel tabung haji dan ini masuk ke bintang 3 guys banyak yang dari kita mungkin yang belum tahu dan saya juga baru tahu ini guys ya untuk wilayah ini saya memang agak jarang untuk saya singgahi seperti itu tapi ketika di Misvala ataupun di Azizia ataupun bisa dikatakan di Ajiat itu saya sering seperti itu tapi kalau untuk hotel ini saya baru pertama kali ini tapi bagus banget hotelnya ya para jemaah haji ada di sini khususnya di bahagian hadapan hotel ini dia pemandangan daripada hadapan muka depan bagian land premium hotel tabung haji ini pemandangan di hadapan jalan rindu guys ya suasana di hotel land premium ini kedudukannya dan para jemaah haji ada yang sedang berehat di bahagian bawah ini dan ada yang sedang menaiki lift ini dia kedudukan lift oleh para Masya Allah jemaah haji Malaysia banyak lift di sini disediakan ya perkhidmatan lift oke saya bawa kehadapan lagi ini dia pemandangan di bahagian lobby land premium enak guys hotelnya rata-rata nuansanya kayak gini hotel sana itu di bagian bawah ini bagian ini ada kos wajib ya pasti ada jualan-jualan ini kalau bulan haji itu panen mereka untuk ihram bibah dan sebagainya nah ini dia asli rindu guys ya suasana macam ini karena di sini Allah ramai jemaah-jemaah haji Malaysia di land premium nah kedudukannya seperti ini 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 kena menjual pakaian belanja belanja dan juga barang-barang lain boleh dibeli di bagian bawah lobby land premium hotel langsung depannya orang jualan enak banget pos laju bagi menghantar barang-barang jemaah haji ke Malaysia jadi perkhidmatan ini disediakan untuk bagi mereka yang nak menggunakan perkhidmatan ini pos laju Malaysia nah ini kelasannya di bagian bawah lip begitu ramai sekali jemaah haji di land premium hotel begitu ramai sedang menunggu lip dan lip ini disediakan banyak ada 1 2 3 4 5 6 masya Allah ada lagi tu ada 12 lip semua sekali seronok di kawasan ini ini ada kemudahan formal bagi biasa ini lah biasa penampakan macam ni dia boleh makan kumar minum jadi boleh mencuba di kawasan ini sekiranya nak ini situasi di bahagian bawah lamb premium ada korna dan ada air boleh cuba untuk makan di sini ada kemudahan mobile mobile tip package ini orang harap yang jual asli disediakan jadi pelanggan dan orang harap ini membuat permakan singkat di sini sekarang saya keluar daripada land premium menuju melalui tangga ini dan kita perhatikan berapa jauh daripada land premium ke mas kita melalui jalan ini oke untuk menuju ke masjidil haram kita melalui ah oh al mis falah kapak di sini oke 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 dan saya masih agak lupa-lupa ingat ini sebentar ya ke laluan oh berarti ini di belakangnya hilton ya hotelnya ya oh ini dia oh iya bener ini gubri guys ini merupakan laluan yang perlu ditempuh oleh jamaah all right berarti ini di belakang rumahku dulu guys ya bener-bener bener-bener bener kalau udah di karpak mispala itu adalah di depan rumah saya jadi kalau turun itu pasti udah sampai di situ dan kalau istilahnya jalan ke selatan saya kurang tahu juga ya intinya itu jadi ketika kita berjalan itu mengikuti clock tower jadi patokan kita adalah clock tower itu guys berarti saya memang kurang jalan-jalan waktu itu untuk menuju ke masjidil haram oh oke faham ini saya biasa kat sini nih guys ya foto-foto kat sini saya duduk masya Allah sekarang jadi ini ya parkir ya dulu gak ada nih guys kosong ini memerlukan kekuatan dari segi fizikal dan mental untuk dilalui boleh dikatakan setiap waktu mereka yang nak ke masjidil haram terpaksa melalui jalan seperti ini betul oke guys sudah selesai dan itulah tadi ya video penginapan jemaah haji Malaysia yang ada di Mekal Muka Roma ternyata di kalau saya bilang sih misfahlah seperti itu guys ya ternyata disini Atta Isir jadi di alamatnya itu kan di daerah Atta Isir tapi jalannya itu menuju ke masjidil haram lewat ke jalur misfahlah seperti itu guys ya wow jadi nostalgia banget terima kasih ya amin Simon abang amin Simon yang sudah sharing kepada kita semua dan kita bisa lihat ya masyaallah jadi rindu guys saya biasa tiap hari itu hampir setiap pagi ke masjidil haram lewat sini terus juga kalau bawa jemaah Malaysia yang duduknya di misfahlah itu juga saya biasa jalan kaki seperti itu kalau di daerah ajiat itu biasa saya naik taksi seperti itu guys ya tapi disini emang keren banget sih asli daerah-daerah sini nih strategis banget guys daerah-daerah strategis yang mana kita itu satu kilo setengah kita jalan seperti itu untuk menuju ke masjidil haram masyaallah ini gubri namanya guys ya ini masih ingat saya disini Allah ternyata gak banyak berubah hanya saja disini dulu itu tempat apa ya kayak pagar-pagar gitu dan ada tanaman-tanaman di dalam terus ada markas apa gitu ternyata sekarang menjadi parkir mobil ataupun kereta guys ya wow keren oke terima kasih datang di video ini guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan itulah tadi penginapan Jemaah Haji Malaysia yang ada di Mekal Mukarramah terima kasih udah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ic in my veins I've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange diறin ai- orang-orang orang yang